Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah ada ngopi belum? Ayo ngopi dulu, yuk bersama Tora Susu pemirsa. Hmm, enak banget kopinya berasa, susunya berasa Tora Susu ya. Yang di rumah pasti juga ngopi Tora Susu tau pemirsa ya. Nah, setelah ngopi Tora Susu, kopinya enak ya, jangan buang bungkusnya ya. Dan hari ini seperti biasa, di acara Seruput Rejeki Tora Susu. Seruput, seruput lagi Tora Susu, karena ada pengundian super heboh pemirsa ya. Kali ini ada 10 pemenang hadiah harian, masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah dari Seruput Rejeki Tora Susu. Nah, makanya buat warga malang yang kemarin sudah mengirimkan bungkus Tora Susu, siapa tahu, kali ini anda akan beruntung mendapatkan hadiah 10 pemenang, masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah. Untuk itu, kita akan sekiranya terhubung bersama reporter kita dari Rekan Yulida di Radio Tidarsakti, Jalan IR Sukarno Beji, Batu. Silahkan. Baik, terima kasih Rekan Ari Edo yang berada di Sudol Malang TV dan juga pemirsa Sia Malang TV. Saat ini saya masih berada di Radio Tidarsakti, tepatnya berada di kawasan Jalan IR Sukarno Beji, Kota Batu, untuk melaporkan bagaimana proses jalannya pengundian Seruput Rejeki Tora Susu. Iya, pemirsa bisa anda saksikan di layar monitor Malang TV bahwa saat ini sedang berlangsung pengundian Seruput Rejeki Tora Susu. Ini adalah pengundian di hari ke-109 dari total 120 hari. Dan ini adalah pengundian di edisi Kamis 31 Oktober 2019, di mana nantinya akan diambil 10 orang pemenang harian untuk masing-masing pemenang mendapatkan uang tunai 500 ribu rupiah. Tidak hanya uang tunai yang akan dibagikan non-stop selama 120 hari, namun juga ada 17 paket umroh yang akan dibagikan selama 17 minggu. Sementara grand pressnya, satu unit rumah akan diundi di akhir acara. Pemirsa Malang TV yang ada di rumah, bisa anda saksikan pula bahwa saat ini tiga orang pihak perwakilan dari Tora Susu di belakang saya ini terus mengacak amplop yang sudah masuk ke bok besar di belakang saya ini. Ini adalah amplop periode pengiriman dari tanggal 21 Oktober sampai 27 Oktober 2019. Kira-kira siapakah mereka yang beruntung di edisi Kamis 31 Oktober 2019 untuk mendapatkan uang tunai 500 ribu rupiah? Seruput Rejeki Tora Susu. Nikmat Kopi Susunya heboh hadiahnya. Setelah tim dari Tora Susu tadi mengajak dan akhirnya mengambil 10 orang pemenang harian untuk masing-masing pemenang mendapatkan uang tunai 500 ribu rupiah, kini saatnya Anda menyimak siapa-siapa sejaga mereka yang beruntung di edisi Kamis 31 Oktober 2019 untuk mendapatkan uang tunai 500 ribu rupiah. Baik, pemenang pertama atas nama Suhari Sukun 4A No. 23E Malang. 2. Hiliatin Nuzula Jalan Suropati 4 Wajak. 3. Iga Safia Mart Sumberjo Batu. 4. Deita Dwi Dusun Sayang Ngantang Kabupaten Malang. 5. Siti Komaria Dusun Ngabab Pujon RT18 RW3. 6. Franky Adi Dusun Leban Tawang Argo Karangploso. 7. Yeni Yulia Jalan Cempaka RT1 RW5 Lowakwaru. 8. Sawilah RT8 RW4 Sidorejo. 9. Sumanis Jalan Abimanyu 10 Polehan Malang. 10. Benda Gabiwa Angka Sadewa Jalan Sepanjang Gondang Legi RT4 RW1. Selamat kepada para pemenang yang mendapatkan uang tunai 500 ribu rupiah dari serubut rejeki Tora Susu. Dan tentunya masih ada 110 orang lagi yang akan menang undian uang tunai 500 ribu rupiah. Serta masih tersisa 2 paket umroh untuk Anda. Maka dari itu, Anda yang belum mengumpulkan bungkus Tora Susu, ayo segera kirimkan 2 bungkus kosong Tora Susu. Masukkan ke dalam amplop, cantumkan data diri Anda yang lengkap, masukkan ke derobok terdekat maupun media partner. Seperti Malang TV, Tidak Resakti, KDS 8 FM, Harian Surya dan juga Radar Malang. Dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian serubut rejeki Tora Susu ini. Ia pemirsa, demikianlah para pemenang harian yang mendapatkan uang tunai 500 ribu rupiah di edisi Kamis 31 Oktober 2019. Siapakah pemenang berikutnya? Jangan lupa saksikan terus pengundian dan pengumuman pemenang tiap 30 menit mulai pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Hanya ada di Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Demikian rekan Ari Edo, informasi yang bisa kami sampaikan di pengundian serubut rejeki Tora Susu edisi Kamis 31 Oktober 2019. Saya Yulida Christian Ingrum dan juru kamera Suga Wihono melaporkan kita kembali ke studio. Oke terima kasih rekan Yulida dan selamat bertugas kembali dan pemirsa Malang TV selamat untuk 10 pemunang hadiah harian. Masih-masih mendapatkan 500 ribu rupiah dari serubut rejeki Tora Susu ya. Yang belum dapat hadiah jangan berkecil hati ya. Masih banyak kesempatan buat warga Malang untuk mendapatkan hadiah super heboh dari serubut rejeki Tora Susu. Karena pengundian ini dilaksanakan setiap hari selama 120 hari non-stop ya. Dan warga Malang juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah mingguan yaitu pergi umroh gratis bareng Tora Susu. Dan juga ada hadiah grand prize yaitu 1 unit rumah ya. Dan semua pajaknya ini, semua pajak-pajak hadiah dari Tora Susu ini pajaknya ditanggung oleh Tora Susu pemirsa. Tenang aja ya. Kurang baik gimana coba Tora Susu ya pemirsa ya. Dan pemirsa jangan lupa ya untuk mengirimkan bungkus Tora Susu dengan cara memasukkan ke dalam amplop ya. Satu amplop untuk dua bungkus aja dan jangan lupa ya, jangan sampai bungkusnya espayat pemirsa ya. Nanti gak sah ya. Kirimkan ke dropbox terdekat di rumah anda ya. Masukkan ke dalam amplop dulu, kemudian tulis nama, alamat, nomor KTP, nomor handphone. Kirimkan ke dropbox terdekat di rumah anda, Malang TV, Radio Karis 8 FM, Radio Tidak Sakti, Harian Suri dan juga Radar Malang. Dan pemirsa juga bisa menyaksikan hasil pemenang kemudian serubut rejeki Tora Susu di Malang TV setiap hari. Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan juga pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat setelah dan juga setiap 30 menit setelah jam 4 hingga jam 10 malam. Tora Susu, kopinya berasa, susunya berasa. Termini